Semua hewan akan melakukan apapun agar bisa bertahan hidup. Membunuh para pesaing merupakan cara tercepat untuk menjadi penguasa. Inilah momen brutal Haina dan Singa yang terekam kamera. Haina tidak akan mampu melawan Singa jika mereka duel satu lawan satu. Tapi Haina juga belum tentu bisa menang, walaupun bersama-sama mengeroyok Singa jantan yang dominan. Dikeroyok kawanan Haina, Singa ini berhasil membunuh salah satu Haina dan ini membuat mental Haina lain jatuh. Tak ada lagi Haina yang berani menyerang. Haina adalah hewan yang hidup berkelompok. Ketika salah satu anggotanya dalam masalah, biasanya Haina lain akan datang jika dipanggil. Ini adalah hari sial untuk si Haina. Ketika ia tertangkap Singa, Haina terus mencerit meminta bantuan Haina lain. Tapi sayangnya tak ada yang mendengar teriakan minta tolong itu. Haina ini harus berjuang sendirian untuk lolos dari cengkeraman Singa. Haina biasanya akan mengincar dan melawan Singa yang terluka atau Singa yang sudah tua untuk membalas dendam. Singa yang terluka adalah lawan yang mudah bagi kawanan Haina. Ternyata ini masih harinya Singa. Seekor gajah tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Gajah ini mengusir para Haina dan Singa selamat dari malam petaka. Seekor Haina yang lapar. Ia nekat menguntit kawanan Singa yang sedang berburu. Haina yang ingin mencuri dari Singa terpaksa harus dibasmi dan Singa jantan ini melakukannya dengan cepat. Di alam liar, pentrokan Singa dan Haina sangat sering terjadi. Dan penyebabnya apalagi kalau bukan makanan. Haina yang melihat Singa berburu sendirian, ia memberanikan dirinya untuk mencuri beberapa potong daging dari Singa itu. Tinggal di satu habitat yang sama. Memburu dan memakan daging yang sama. Memaksa Singa dan Haina saling bermusuhan. Tugas Singa jantan adalah menjaga keamanan wilayah kekuasaannya. Singa jantan tak akan mengampuni siapapun musuhnya yang berani berburu di wilayahnya. Bahkan membunuh anak Haina. Menemukan anak Haina ketika berpatroli. Singa jantan ini tanpa ampun langsung membunuhnya. Jantan tak akan mengampuni siapapun musuhnya yang berani berburu di wilayah kekuasaan. Jantan tak akan mengampuni siapapun musuhnya yang berani berburu di wilayah kekuasaan. Haina datang sehingga harus menghabiskan mangsanya dengan cepat. Atau mereka akan kehilangan makanannya karena dirampas kawanan Haina. Untuk menunjukkan dominasinya, Singa akan melenyapkan siapapun yang berpotensi mengancam ketersediaan makanan. Jantan tak akan mengampuni siapapun musuhnya yang berburu di wilayah kekuasaan. Inilah yang membuat Singa sangat membenci Haina. Mereka sering merampas hasil buruan Singa. Jumlah mereka yang banyak membuat Singa kesusahan untuk mempertahankan makanan. Haina adalah predator kejam dan tanpa belas kasihan. Cara mereka berburu dan menghabisi mangsanya memang sangat brutal. Berbeda dari Singa atau Harimau, mereka akan membunuh mangsanya dulu. Sedangkan Haina, mereka lebih suka menggerogoti mangsanya saat masih hidup. Seekor Haina yang sedang berpatroli mendapatkan makan siang gratis. Ia menemukan seekor kerbau yang terjebak di Kumbangan Lumpur. Melihat kerbau itu, Haina dengan sadis menggerogoti tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Zebra malang ini kewalahan melawan kawanan Haina yang terus menyerangnya. Dengan susah payah, ia berjuang melawan kawanan Haina. Haina terus menyerang dari berbagai arah. Serangan itu membuat Zebra terluka cukup parah. Tapi Zebra tak menyerah. Ia terus melawan sampai titik darah penghabisan. Zebra melakukan semua yang dia bisa, dan akhirnya mati secara terhormat. Kudanil adalah hewan agresif dan merupakan hewan paling berbahaya. Tapi kudanil yang terluka dan sekarat adalah mangsa yang mudah bagi kawanan Haina. Kudanil yang terluka dan lemah ini tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan kawanan Haina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!